Menyambut lebaran Idul Fitri, sejumlah pejabat di Kabupaten Sarolangun mendapat mobil dinas baru, diantaranya Wakil Bupati, Staf Ahli, Camat, serta Kapolres Sarolangun. Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menganggarkan 21 unit mobil dinas baru dengan menelan anggaran sinilai 8,8 miliar rupiah dari APBD Sarolangun. Mobil dinas tersebut selain diperuntukkan di Sekretariat Daerah Pemkap Sarolangun dan Sekretariat DPRD, juga tersebar di beberapa instansi, hingga ke kecamatan di lingkungan Pemkap Sarolangun. Kabupaten Umum Setda Sarolangun, Tarmizi, mengatakan, di Setda Sarolangun setidaknya ada 8 unit mobil dinas baru yang sebagian sudah dilakukan serah terima. Pergantian mobil dinas ini dilakukan karena mobil sebelumnya banyak yang sudah rusak. Pergantian mobilnya untuk tahun 2019 ini, itu ada 8. yang pertama itu untuk Pak Bapak Bupati, kemudian Pak Kapolres, yang mobilnya itu mobil pertuner, kemudian asisten, asisten, ketika asisten dapat mobil, kemudian ada yang Haiduk, kemudian ada yang Kijang Penumpang, kemudian ada yang langsung ya, yang Camat di Tamat Camat, yang 4, Camat Camat 2, kemudian di Kabang 1. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 21 unit mobil dinas yang akan dibeli Pemkap Sarolangun, yakni 1 unit damtrak dinas PKPP dengan anggaran 400 juta rupiah, kendaraan dinas DP3A 350 juta rupiah, kendaraan dinas Kominfo 334 juta rupiah, kendaraan dinas Koperindak 450 juta rupiah, kendaraan dinas Perpustakaan 340 juta rupiah, kendaraan dinas Double Cabin Bapeda 450 juta rupiah, 2 unit kendaraan dinas BPKAD 640 juta rupiah, dan kendaraan dinas Kesbangpol 450 juta rupiah. Lalu kendaraan dinas di Sekretariat Kantor Bupati, diantaranya mobil dinas Wabup 600 juta rupiah, 3 unit mobil dinas asisten 1,35 miliar rupiah, kendaraan dinas Camat Batin 8 dan Camat Singkut 500 juta rupiah, dan mobil dinas Kabak ULP 270 juta rupiah. Sementara kendaraan dinas bagi Sekretariat DPRD Sarulangun diantaranya 1 unit mobil pickup 270 juta rupiah, dan mobil dinas bagi 3 pimpinan Dewan 1,8 miliar rupiah, jika ditotalkan menelan anggaran lebih kurang 8,8 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!